Abdi, ya Abdi apakah proses penurunannya sudah selesai? Ya Dede, berdasarkan pantauan kami untuk proses penurunan 68 WNI dari KRI Dr. Soeharto menuju ke Pulau Sebaru Kecil saat ini sudah selesai, seluruhnya sudah berada di area dermaga dan juga sudah mulai masuk ke dalam Pulau Sebaru Kecil untuk menjalani masa observasi di dalam Pulau Sebaru Kecil ini. Untuk skemanya mereka nantinya akan dilakukan penyemprotan cairan desinfektan, kemudian nantinya juga akan dilakukan proses dekontaminasi, kemudian akan diberikan baju baru untuk mengganti baju hal ini dilakukan sebagai salah satu prosedur sterilisasi sebelum memasuki area observasi. Dan untuk mengetahui selanjutnya seperti apa skema lanjutan dan juga kegiatan apa yang akan dilakukan dalam hari pertama masa observasi. Saat ini saya sudah bersama dengan Pangkogap Wilhan 1, Laksdia TNI, Yudo Margono. Selamat sore Pak Yudo, bisa dipaparkan untuk kegiatan masa observasi hari ini akan lebih difokuskan kemana Pak Yudo? Saya kira kan sama dengan yang kemarin 188 itu. Ini setelah dekontaminasi mereka akan disumur desinfektan, kemudian ganti baju dan masuk ke ruangan. Setelah masuk ke ruangan nanti kan ada sosialisasi dari tim pendamping. Ini kan nalih bina dari tim pendamping KRI, tim kesehatan sana, diberikan kepada tim pendamping yang di darat. Sehingga nanti mereka akan disosialisikan dulu tempat-tempat mana saja, makanya di mana, tempatnya tidur di mana, dan bagaimana ini disini ada alat-alat mandi, alat-alat cuci. Tentunya ini masih sosialisasi oleh tim pendamping yang di darat. Pak Yudo, kita bisa mundur sedikit. Sebelumnya tadi ada dua unit LCU yang juga melentas di depan kita. Mungkin bisa dipaparkan Pak, ada di mana saja WN ini, apa tersebar di dua LCU ini, atau hanya terfokus di satu unit LCU yang pertama kali lebih dulu keluar tadi Pak? Ya, hanya satu. Yang pertama tadi. Ini yang kedua ini bawa barang-barang sampah medis. Ada sampah medis, ada sampah rumah tangga, kan tempat pembakarannya ada di sini. Sehingga kita bawa sekalian ke darat untuk dimusnahkan yang sampah medis. Di sini ada insenerator, kemudian sampah rumah tangga, ada tempat pembakaran yang di tengah hutan itu. Berarti dapat dipastikan 68 WN ini sudah berada di Polo Sembaru Kecil ya Pak ya? Sudah, sudah turun semuanya. Pak Yudo, untuk masa observasi melihat bahwa 68 WNI di Diamond Princess ini merupakan epicentrum di luar Tiongkok begitu ya, dan mereka juga sempat berinteraksi langsung ataupun bersentuhan langsung di dalam kapal itu. Apakah untuk prosedur masa observasi akan berlangsung 14 hari atau 14 atau 28 hari? Ya, nanti kita koreasikan dengan Kemenkes. Tentunya kita sebagai pelaksana, sebagai pendukung kita akan siap. Mau 14 hari kita siap, 28 hari pun kita siap. Karena saran-perasaran yang di sini sudah kita siapkan semua untuk jangka waktu yang diminta. Pak Yudo, kapal KRI Soeharto ini juga sudah melego jangka sejak hari Senin. Apa kendala sampai baru diturunkan hingga hari Kamis ini Pak? Ya, kemarin kan masih ada keterbatasan air, ya kemudian ada kerusakan juga pompa waktu itu. Ya, mungkin dengan penghuni yang ada ini cukup. Tapi saya perkirakan kalau mereka datang ini dengan kondisi yang kemarin tidak cukup. Sehingga harus saya tunda supaya perlengkapan saran-perasarana di darat ini betul-betul siap untuk menerima mereka. Termasuk juga daya listrik yang berkurang, kemarin saya turunkan sendiri yang 250 kVA. Nah, harapannya ini bisa untuk menghidupi AC di seluruh ruangan mereka. Dan untuk saat ini kebutuhan air dan juga listrik sudah tersedia, bisa dibilang begitu ya Pak ya? Ini sudah tersedia, ini baru kita datangkan air seribu kapasitas ya tongkang yang sekarang disandari ini 1.800 ton. Ini bisa untuk kehidupan selama 40 hari. Karena kebutuhan mereka setelah saya hitung ini setiap harinya habis 40 ton. Sehingga dengan 1.800 kita datangkan ini bisa untuk bertahan 40 hari ke depan. Untuk keperluan sanitasi seperti toilet ataupun cuci bersih seperti apa? Semua, mau menyuci, untuk mandi. Ini biasanya orang kita ini karena di situ mungkin di pulau ini panas, mandinya mungkin berlebihan. Sehingga kebutuhan air sangat banyak sekali. Mereka samalah seperti dulu di Natuna juga begitu. Selalu masalahnya air karena memang di kita ini pengennya mandi terus pagi siang sore. Kemudian untuk kebutuhan masak, kebutuhan uci dan sebagainya ini kita hitung kemarin sekitar 40 ton per hari itu kebutuhannya. Pak Yuro kita tahu di dalam pulau ini berarti ada 2 ABK dari kapal pasiar yang berbeda. Ada 188 ABK World Dream dan 68 ABK Diamond Princess. Untuk pemisahannya seperti apa Pak? Bisa didetailkan? Sudah-sudah kita pisah, kita sekat kemarin pakai kain doreng itu. Dan mereka juga kita sosialisikan supaya tidak saling kontak di antara mereka. Dari sisi pembatas kita seri batas, kemudian dari sisi sosialisasi pada mereka, mereka sudah kita sampaikan juga supaya tidak kontak. Dan dari sisi fasilitas juga sudah kita bedakan semuanya. Baik gedungnya, tempat makan, tempat olahraga, tempat hiburan semuanya berbeda semuanya. Termasuk tim pedampingnya juga berbeda. Termasuk ini nanti yang baru kita datangkan nanti yang ICU portable, yang ambulan, itu untuk yang 68 ini. Karena yang kemarin sudah ada di ruangannya yang ICU mini itu. Sehingga semuanya kebedakan, tidak ada yang menjadi satu. Untuk personil pendamping, baik itu tim medis, ada berapa Pak untuk WNI Diamond Princess? Kalau yang pertama, 188 itu tim medisnya ada 67. Ya dari, apa namanya, Kementerian Kesehatan ada 34. Yang lainnya, Yonkes, baik Yonkes Marinir maupun Yonkes dari Kosterat. Ini juga demikian, ya ada 20 dari Kementerian Kesehatan, kemudian ada 20 lagi dari Kosterat maupun dari Marinir, Yonkes. Pak, untuk satu orang WNI yang saat ini masih berada di KRI Dr. Soeharso, akan seperti apa penanganannya? Apakah dia juga akan diturunkan menjalin masa observasi bersama 68 yang lainnya atau seperti apa Pak? Ya, saya putuskan dari setelah ini, setelah ICU ini masuk, nanti KRI Soeharso akan bergerak ke Jakarta. Biar ditangani di Jakarta. Ya, biar lebih jelasnya, karena ini memang daripada ragu-ragu terus, ya kita putuskan saja berangkat di Jakarta, nanti biar Jakarta yang urusin. Ya, karena di sini fasilitasnya juga terbatas, dan Suharso ini juga mempunyai kemampuan tentunya merawat selama 4 jam ini. Ya, nanti setelah Suharso sampai Jakarta, ya biar dijemput, kemudian dibawa ke rumah sakit yang ditunjuk oleh dari Menkes. Berarti dia, ya satu orang ini akan menjalani masa observasi ataupun pemeriksaan kesehatan lanjutan di Jakarta, tidak di sini ya Pak ya? Ya, di Jakarta, biar lebih terawat di sana mungkin. Pak, untuk KRI yang disiagakan di sini ada berapa KRI saja Pak, selain KRI Semarang? Ya, sekarang ini ada tiga, ada KRI Semarang, ada Suharso, ada KRI Sibolga, kemudian kemarin yang lainnya sudah berangkat operasi. Tapi di sini kan juga ada dari Polair, dari KPLP itu, dari KPLP, kemudian dari pasukannya sendiri, ada Kopaska, ada Kopassus, ada Paskas, ada Brimob, yang standby di pulau. Ya, ini tim pengaman semuanya, ya tetap kita siagakan. Dengan personil masih 763 atau ada penambahan lagi Pak? Masih tetap 763, tambahannya ini saja yang dari 68 dari Suharso tadi. Baik Pak Yudho, kita akan update lagi, sesaat lagi setelah ini untuk seperti apa nanti kegiatan lanjutan di masa observasi ini. Terima kasih banyak Pak Yudho.